Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli ma'ala sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammad Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita berada di Tegal, Provinsi Jawa Tengah Tegal tidak hanya terkenal dengan wartegnya Ternyata di Tegal banyak terdapat makam tokoh penyebar agama Islam Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Tegal, Jawa Tengah Makam Kigede Sebayu Makam Kigede Sebayu berada di Desa Danaware, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Jarahnya sekitar 100 meter ke arah utara dari lokasi bendungan dan jembatan gantung Danaware Makam Kigede Sebayu berada di tengah-tengah komplek pemakaman umum Komplek makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas Sedangkan makam Kigede Sebayu berada di sebuah bangunan dengan model atap juglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi tirai putih Makam Kigede Sebayu selalu ramai diratingi oleh para beziara Terutama ketika menjelang peringatan hari jadi kabupaten dan kota Tegal Seperti bupati, wali kota, kepala dinas, SKPD, sesepuh, dan warga Tegal yang lainnya Dikisahkan, Kigede Sebayu adalah putra dari Pangeran Onje Adipati Purbalingga Sejak kecil, Kigede Sebayu dihasil oleh kakeknya yaitu Ki Ageng Wunud Dan dibekali ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam Setelah dewasa, Kigede Sebayu dikirim oleh ayahnya ke Kerajaan Pajang Untuk belajar ilmu keperajuritan dan ilmu kanuragan Kepada Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir Kigede Sebayu adalah salah satu tokoh yang sangat berjasa dalam membangun Tegal Atas keberhasilannya tersebut Maka pada tahun 1601 Masei, Kanjeng Panembahan Senopati Mataram Mengangkat Kigede Sebayu sebagai demang setingkat tumenggung atau bupati Makam Ki Ageng Anggawana Makam Ki Ageng Anggawana berada di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukohwaru, Kabupaten Tegal Lokasinya tepat berada di belakang Masjid Kasepuan Ki Ageng Anggawana Makam Ki Ageng Anggawana berada di dalam sebuah bangunan Yang dikelilingi oleh pagar batu bata setinggi kurang lebih 120 cm Untuk bisa masuk ke dalam bangunan utama makam Kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada juru kunci makam Karena pintu makam setiap harinya selalu dalam keadaan terkunci Dikisahkan Ki Ageng Anggawana adalah putra dari Kigede Sebayu Ki Ageng Anggawana adalah tokoh penting dalam penyebaran agama Islam Khususnya di wilayah Tegal Selain sebagai seorang ulama Ki Ageng Anggawana juga sebagai umarok Ki Ageng Anggawana memimpin Tegal dari tahun 1620 Masei Sampai dengan tahun 1625 Masei Banyak hal yang dilakukan oleh Ki Ageng Anggawana Selama menjadi pemimpin Tegal Seperti mengembangkan pertanian Membuat bendungan Dan membuat saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah penduduk Setiap tahun selalu diadakan acara Hol Ki Ageng Anggawana Yaitu pada setiap bulan Muharram Makam Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Makam Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Berada di komplek pemakaman Al-Haddad Kauman Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah Dikisahkan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Lahir di kota Ghaedun Lahir di kota Ghaedun Hadra Umud, Yaman Pada tahun 1838 Masei Beliau adalah keturunan dari Habib Abdullah bin Al-Haddad Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Masih keturunan dari Habib Abdullah bin Al-Haddad Nasab beliau adalah Habib Muhammad bin Tahir bin Umar bin Abu Bakar bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad Dalam perjalanan hidupnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Selain berdakwah menyebarkan agama Islam Beliau juga sukses sebagai seorang perdagang Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Dikenal sebagai ulama yang dermawan Jika berkunjung ke suatu tempat Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Selalu membagi-bagikan makanan dan barang Kepada penduduk setempat Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Wafat di kota Tegal Pada tahun 1885 Masei Setiap tahun selalu diadakan acara Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Yaitu Pada tanggal 15 bulan Syakban Makambah Panggung Makambah Panggung Berada di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah Jaranya sekitar 1 km Dari alun-alun kota Tegal Ke arah timur Dikisahkan Mbah Panggung berasal dari Jajirah Arab Nama aslinya adalah Syed Asyarif Abdurrahman Mbah Panggung dikenal sebagai wali Yang menyebarkan agama Islam Di sepanjang pesejir pantai utara Atau Pantura Khususnya Di kota Tegal Nama Mbah Panggung Berasal dari tempat tinggal beliau Semasa hidup Yaitu Yang berupa pulau karang Yang menjulang tinggi Di tengah-tengah lautan Karena tempatnya tinggi Di atas permukaan laut Dan terlihat seperti panggung Kemudian orang-orang memanggilnya Dengan sebutan Mbah Panggung Mbah Panggung juga dikenal Dengan nama Syekh Malang Sumirang Setiap tahun selalu diadakan Acara Hol Mbah Panggung Yaitu Pada setiap bulan Syakban Makam Kiai Haji Said bin Armia Makam Kiai Haji Said bin Armia Berada di Resa Giren Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Jawa Tengah Makamnya tidak jauh dari Pondok Pesantren atau Wahidiyah Kalau dari alun-alun kota Tegal Jaraknya sekitar 5 km ke arah selatan Sedangkan kalau dari alun-alun Anggawana Selawi Jaraknya sekitar 12 km ke arah utara Dikisahkan Kiai Said adalah putra dari Pasangan Kiai Haji Armia Dengan Nyai Aliyah Beliau lahir di desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Pernah diceritakan Bahwa suatu ketika Al-Alamah Syekh Ali Basalamah Seorang Mursid Torekoh Tijaniyah Dari Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah Mendengar Bahwa di Tegal ada ulama Yang mengajarkan tawhid Imam Sanusi Beliau pun akhirnya datang ke Tegal Untuk bersilaturahim Sesampainya di Tegal Syekh Ali Basalamah Melihat Kiai Said sedang mengajarkan Kitab Imam Sanusi Dan tampak oleh beliau Baginda Nabi Muhammad SAW Berada di sebelah kanan Kiai Said Dan Imam Sanusi Berada di sebelah kiri Kiai Said Ini menunjukkan bahwa Kiai Said bin Armiya Memiliki derajat kewalian yang tinggi Dan ilmu yang beliau ajarkan Adalah ilmu yang hak dan bermanfaat Kiai Said adalah pengasuh pondok pesantren Atau Haidiyah Giren Talang Tegal Beliau meneruskan kepemikinan pondok Setelah ayah beliau Kiai Armiya bin Kurdi wafat Kiai Said wafat pada tanggal 20 Rojab 1395 Hijriah Atau pada tanggal 29 Juli 1974 Masai Dan setiap tahun Selalu didadakan acara hal Kiai Said bin Armiya Yaitu pada bulan Rojab Makam Habib Talib bin Muhsin al-Atos Makam Habib Talib bin Muhsin al-Atos Berada di desa Mucang Larang Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Dikisahkan Habib Talib Habib Talib belajar agama Kepada beberapa Kiai Seperti Kiai Aklias Abdul Jamil Pengasuh pondok pesantren Buntat Jerebon Dan Kiai Said bin Armiya Pengasuh pondok pesantren atau Wahidiyah Giren Tegal Diceritakan Habib Talib Suka berdakwah Karena itulah Beliau suka berpindah-pindah tempat Dari satu desa ke desa yang lain Pada tahun 1967 Habib Talib mulai pindah ke Bumi Jawa Sampai akhir hayatnya Selain berdakwah Habib Talib juga bertani Habib Talib dikenal sebagai Seorang petani yang tekun dan rajin Sehingga beliau bersama kerabatnya Berhasil merubah sebuah perbukitan Menjadi tanah persawahan Yang ditumbuhi oleh padi Habib Talib juga membuat saluran air bersih Dari gunung ke rumah-rumah warga Sehingga mereka tidak kesulitan Mendapatkan air bersih Habib Talib mendirikan sebuah masjid Untuk sarana ibadah Dan membuat majlis taklim Yang diselenggarakan Pada setiap hari Sabtu pagi Yang kemudian berkembang menjadi Pondok pesantren atau Libya Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Habib Talib bin Muhsin al-Altos Yaitu Pada setiap tanggal 21-22 Bulan Rabiul Awal Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi yang lain Silakan bisa Anda tambahkan Pada kolom komentar di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Wabillahi Taufiq wal-hidayah Wal-ridwa wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!